Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masa ul-khair Kalau ustadah bilang masa ul-khair Maka jawabannya adalah masa ul-nur Masa ul-khair Kaifahalukum Alhamdulillah Ana bi-khair Wal-afiyah Al-an sana berusuh Al-unwan manadirul alam Sekarang kita akan belajar Tentang pemandangan alam Nah kira-kira pemandangan alam Apa saja ya yang sudah kalian ketahui Coba kita lihat video berikut Cekidot Eh masih nunggu ya videonya Yuk ikuti ustadah Sampai jumpa 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 Kebun Ah santum Bagus Silahkan ditulis dulu Kholas Nastamir Syajaratun Syajaratun Nah ini pasti sudah tahu semua ya Mamak nasyajaratun sudah kita pelajari Di minggu yang lalu ya Artinya adalah Pohon Nah sekarang Kita tidak hanya belajar Mofrotet atau kosa kata saja ya Tapi kita juga belajar Pertanyaan Seputar Pemandangan alam Di halaman Selanjutnya Yaitu halaman 107 Nah sebelum Kita belajar percakapan Kita belajar menghafalkan Mofrotet atau kosa kata dulu ya Coba dengarkan ustadah Jabalun Itu pohon Kita ulangi sekali lagi ya Jabalun Itu gunung Mazru'atun Itu sawa Nahrun sungai Syati ul bahri bantai Syamsun matahari Samaun langit Komarun Komarun Itu pulan Koryatun Itu desa Bustanun Itu kebun Syajaratun Itu pohon Bisa ya menirukan ya Oke nanti kalian dapatkan bersama orang tua kalian di rumah Sekarang ustadah lanjutkan Kita akan membahas tentang percakapan Nah ini ada catatan penting Tentang Mana dirul alam Nanti ini akan kepake tidak hanya di Pemandangan alam ya Jadi nanti ada kalimat sambung Atau kata huruf sambung ya Ada ta Yang artinya kamu laki-laki Ti Kamu perempuan Tu Artinya saya Ketiga tak tersebut Jika masuk pada kata kerja Maka memiliki arti seperti berikut Jadi tiga tak ini Ada ta Ada ti Ada tu Dia selalu masuk di kata kerja Kalau ta berarti Artinya kamu laki-laki Kalau ti Kamu perempuan Kalau tu Artinya adalah saya Nah masih bingung ya Coba langsung ustadah contohkan aja Mislu Artinya contoh ya Ro'ai ta Ro'ai itu artinya melihat Tapi ketika di belakangnya ada ta Ditambah ta Jadi ro'ai ta Maka artinya adalah Kamu laki-laki melihat Paham ya Nah kalau disini ro'ai ti Ro'ai ti Maka artinya adalah Kamu perempuan melihat Nah jika ro'ai tu Nah itu disini artinya apa Sa Saya Nah ro'ai itu artinya melihat Ketika ada kalimat ro'ai tu Maka artinya adalah Saya melihat Paham ya Paham ya dari sini ya Kalau ditambah ta Berarti artinya Jadi kamu laki-laki Kalau ti Kamu perempuan Kalau ditambahkan tu Di akhirnya Maka artinya adalah Saya Baim tum Bisa anda lanjutkan ya Nah setiap pertanyaan yang kata kerjanya diakhiri ta atau ti Maka dijawaban berubah menjadi tu Contohnya Mada ro'ai ta Fisamai Ro'ai tu Al komaro Nah ini Kalau pertanyaannya adalah ta Maka dijawaban selalu berubah menjadi tu Nah ini artinya Apa yang kamu lihat di langit Ini pertanyaan ya Kamu lihat Yang kamu Ini kamunya untuk laki-laki Artinya Jawab Arti jawabannya adalah Aku melihat bulan Jadi jawabannya Mesti memakai tu Kalau pertanyaannya Madaro Aiti Atau Madaro Aita Eh Madaro Aita Maka dijawaban selalu memakai tu Nah Ini ada contoh yang kedua Aina kobaita Belakangnya ada ta Ya umul utlah Nah jawabannya selalu ada itu di belakang Kobaituhu fil bustani Dimana keartinya Dimana kamu menghabiskan hari libur Aku menghabiskannya di kebun Ya Jadi kalau kamu bertanya Mesti memakai ta atau ti Ketika menjawab Memakai tu Di kata kerjanya Faintum Oke ustada lanjutkan ya Sekarang silahkan kalian lihat Halaman 107 Kita belajar percakapan ya Nah Ya umul utlati Nah artinya apa ya umul utlati Artinya adalah hari libur Oke Al hiwar al awal Percakapan yang pertama Istamik jajidan Kol lidi mimba'di Aina kobaiti yaumul utlati ya hasanah Aina kobaiti yaumul utlati ya hasanah Ada yang tahu artinya Dimana kamu menghabiskan hari libur ya hasanah Dimana kamu menghabiskan hari libur ya hasanah Kolas Sudah ditulis silahkan ditulis ya Nastamir al hiwar al tani Percakapan yang kedua Istamik jajidan Suma'aid Kobaituhu fikoryati ammi Kobaituhu fikoryati ammi Ada yang tahu artinya Jajid Bagus Artinya adalah Aku menghabiskannya di desa pamanku Aku menghabiskannya di desa pamanku Kolas Silahkan ditulis dulu ya Kolas Nastamir Nam ratu salit al hiwar al salit Wa anti Aina kobaiti yaumul utlati Wa anti Aina kobaiti yaumul utlah Oke ada yang tahu artinya Dan kamu Dimana kamu menghabiskan hari libur Dan kamu Dimana kamu menghabiskan hari libur Oke silahkan ditulis dulu Oke silahkan ditulis dulu Kholas Al hiwar al rabi' Percakapan yang keempat Qobaituhu fisyati'il tahri Qobaituhu fisyati'il bahri Nah ah santum Aku menghabiskannya di pantai Aku menghabiskannya di pantai Silahkan ditulis Nastamir Nastamir Kita lanjutkan Al hiwar al khomis Percakapan yang kelima Alaman 108 ya Silahkan dibuka Alaman 108 Istami'ajegi dan Qolidhi mimba'di Wa madaro'aiti Filkor ya Ada yang tahu artinya Nah ini insya Allah mudah sekali ya Tadi sudah ustada jelaskan Oke artinya adalah Dan apa yang kamu lihat di desa Dan apa yang kamu lihat di desa Nah disini pertanyaannya ti Berarti kamu Pertanyaan untuk kamu perempuan Silahkan ditulis dulu artinya Dan apa yang kamu lihat di desa Kholas Nastamir Nah jawabannya adalah Ro'aitul manadiro al jamilah Ro'aitul manadiro al jamilah Ma makna Apa artinya Ya artinya adalah Saya melihat pemandangan yang indah Saya melihat pemandangan yang indah Silahkan ditulis artinya Di percakapan 6 Kholas Nastamir Percakapan yang ke-7 Percakapan yang ke-7 ya Ada yang tahu artinya Ya dan apa yang kamu lihat di pantai Dan apa yang kamu lihat di pantai Silahkan ditulis dulu Kholas Nastamir Ro'aitul bahro Wasama'a Wasafinah Ro'aitul bahro Wasama'a Wasafinah Ma makna Ma makna Naam Saya melihat laut Dan langit Dan kapal Saya melihat laut Dan langit Dan kapal Silahkan ditulis artinya Kholas Nastamir Kita lanjutkan Percakapan yang ke-9 Hal hunaka Jabalun Wa mazro'atun Hal hunaka Jabalun Wa mazro'atun Maha makna Apa artinya Naam Apakah disana Ada gunung Dan sawah Apakah disana Ada gunung Dan sawah Silahkan ditulis dulu Kholas Nastamir Naam Hunaka Jabalun Murtafi'un Murtafi'un Wa mazro'atun Wa si'atun Naam Hunaka Jabalun Murtafi'un Wa mazro'atun Wa si'atun Artinya adalah Ya Disana Ada gunung Yang tinggi Dan sawah Yang luas Ya Disana Ada gunung Yang tinggi Dan sawah Yang luas Silahkan ditulis dulu Artinya Kholas Nastamir Halvil Koryati Nahrun Halvil Koryati Nahrun Ada yang tahu Artinya apa ya Naam Apakah Di desa Ada sungai Apakah Di desa Ada sungai Kholas Silahkan ditulis dulu Artinya Nastamir Kita lanjutkan Naam Vilkoryati Nahrun Naam Vilkoryati Nahrun Apa artinya Ya Di desa Ada sungai Ya Di desa Ada sungai Silahkan ditulis Artinya Kholas Nah sekarang Ustada akan menjelaskan Tugas kalian ya Tugas 1 Bab 7 Nah ini Ustada punya TTS Atau Teka-teki silang Kita bermain Teka-teki silang ya Silahkan Kalian isi TTS berikut Dengan mengartikan Setiap Mufrodatnya Atau kosa katanya Lalu Kumpulkan jawaban Kalian di google Classroom Kalian boleh Print Boleh print TTS nya Atau Boleh gambar Sendiri Lalu Kalian isi Kemudian Foto Dan upload Di google Classroom Atau Langsung Kalian Jawab Diketik Boleh Misalnya Nomor 1 Ini Bustanun Apa ya Artinya Langsung Kalian ketik Jawabannya Di google Classroom Boleh Langsung Diketik Langsung Dikirim Juga Boleh Paham Ya Tugasnya Ya Nah Ini Contoh ya Ustada Contohkan Yang nomor 1 Ini Ada Yang Menurun Jadi TTS Teka-teki silang Yang menurun Bustanun Mau makna Bustanun Nah Ini Ada Oh Disini Apa ya Kira-kira Artinya Kalian Tulis Ya Paham ya Oke Alhamdulillah Kita sudah Belajar Tentang Kosa kata Dan Percakapan Seputar Mana dirul alam Atau Pemandangan alam Jangan lupa Dikerjakan Tugasnya ya Kalian Hanya Hanya Mengisi Teka-teki silang Tentang Kosa kata Atau Memprodat Mana dirul alam Syukran Ala Ikhtimamikum Aku Loko Lihada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh He Terima kasih telah menonton!